Hai Bro, di video kali ini saya mau menceritakan sejarah tenggelamnya kapal Van Der Wijk namun sebelum itu jangan lupa di like dan subscribe, terima kasih dan selamat menyaksikan Pada tahun 1936, sebuah kapal mewah bernama Van Der Wijk Tenggelam di Laut Jawa menewaskan puluhan orang dan menghilangkan banyak barang berharga Apa yang terjadi pada kapal yang dijuluki Titanic dari Indonesia ini? Kapal Van Der Wijk adalah kapal penumpang yang dibuat pada tahun 1921 oleh perusahaan Belanda, KPM Kapal ini dinamai menurut Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Karel Hermann Art Van Der Wijk yang pernah memimpin operasi militer di Lombok Kapal ini memiliki panjang sekitar 97,5 meter, lebar 13,4 meter, dan tinggi 8,5 meter Kapal ini terbagi menjadi 3 kelas, yakni kelas pertama dengan kapasitas 60 penumpang, kelas 2 sebanyak 34 penumpang, dan geladak dengan daya tampung 999 penumpang Kapal ini juga membawa muatan kayu besi dan konsedor yang akan dibawa ke Afrika Pada tanggal 20 Oktober tahun 1936, kapal Van Der Wijk Tenggelam saat berlayar dari Bali menuju Semarang dan akan singgah di Surabaya Menurut saksi mata, kapal ini tiba-tiba miring saat berada 64 km barat daya Surabaya Dalam waktu 6 menit, seluruh badan kapal tenggelam ke dasar laut Diduga, kapal ini mengalami kebocoran atau kerusakan pada mesinnya Dari sekitar 250 orang yang ada di dalam kapal, hanya 153 orang yang selamat, 58 orang yang tewas, dan 42 orang yang hilang Korban jiwa terbanyak adalah penumpang kelas geladak yang mayoritas adalah pribumi Beberapa penumpang yang selamat mengaku kehilangan barang-barang berharga seperti perhiasan, uang, dan surat-surat penting Hingga kini, lokasi pasti kapal Van Der Wijk yang tenggelam masih belum diketahui Beberapa tim peneliti dan penyelam pernah mencoba mencari jejak kapal ini di perairan Lamongan, Jawa Timur, tetapi belum berhasil Kapal Van Der Wijk menjadi saksi bisu dari sejarah dan tragedi yang terjadi di masa kolonial Kapal ini juga menjadi inspirasi bagi novel dan film yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk Karya Hamka Yang menceritakan kisah cinta terlarang antara Zainuddin dan Hayati Terima kasih telah menonton!